Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang hadir di gereja ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji syukur kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Juli ini sekaligus sebagai minggu yang keenam sesudah Penta Kosta. Kita semua boleh kembali beribadah itu semua karena kasih anugerah Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Saat ini kita mau mempersiapkan diri dan hati kita untuk datang kepada Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, untuk itu kita masuk di dalam saat teduh. Sampai jumpa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Masmur 33 ayat 1-2 berkata, Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 16 ayat 1 dan 4. Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh. Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh. Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh kudus serta persekutuan roh. Tuhan berkasa telah terlindungkan lagu namamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk. Kami bersyukur karena anugerahmu kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Baik jemaatmu yang hadir beribadah di gereja maupun jemaatmu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Engkau lah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Tempat perteduhan kami. Kuatkan kami Tuhan yang lemah. Hiburkanlah kami yang susah. Tuhan juga memberikan kelegaan bagi kami yang berbeban berat. Berikan semangat yang baru ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami yang akan datang. Kami mau rasakan hadiratmu saat ini. Mari Tuhan jamah hati kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan telah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang maha kuasa, Bapak yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan. Memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mengakui dosa kita sebagaimana yang tertulis dalam buku nyanyian rohani metodis halaman C. Kita mulai. Bapak kami yang di sorga, dengan kasihmu engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasihmu engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasihmu engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihmu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasih sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasih kami. Memang engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendakmu. Ampunkan kami Bapak, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan rohmu, agar kami dapat berlaku seperti yang engkau kehendaki. Sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaanmu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, dipersilakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersahutan yang diambil dari kitab Masmur 133 ayat 1-3. Masmur 133 ayat 1-3. Saya akan membaca ayat yang ke-1, dan jemaat membaca ayat yang ke-2, dan pada ayat yang ke-3 kita akan membaca bersama-sama. Nyanyian jarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan bersama-sama dengan gereja Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengamunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan dibawakan oleh hambanya, pendeta Evi Harefa. Mari kita memuji Tuhan, dari nyanyian rohani metodis nomor 182, ayat 1 dan 2. Suara-Mu ku rindukan, Suara-Mu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suara-Mu ku rindukan, suara-Mu ku rindukan, buka telingaku. Ku menyambah, ku menyaranku, ku rindukan, ku rindukan, ku rindukan, ku rindukan, Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin Kenapa? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Selanjutnya Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa sel selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mau berbagi kasih kepada sesama kami yang membutuhkan, banyak hal boleh kami lakukan, khususnya kami boleh menghormati hamba-hamba Tuhan kami dan juga seluruh keluarga rohani kami, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Di dalam kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan boleh melengkapinya dengan kasih sayang yang Tuhan sudah boleh ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapak di surga khususnya kami berdoa untuk usindah kami, kami tahu Tuhan bahwa mereka rindu untuk bergabung bersama ya Bapak, kau berkati mereka Tuhan, kau jagai mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, lindungilah mereka ya Bapak. Kami rindu kami boleh berkumpul dalam komunitas orang percaya dan kami tahu itu juga merupakan kerinduan mereka karena situasi seperti ini Tuhan. Kami tahu inilah mungkin yang terbaik saat ini, namun cinta kasih kami akan terus Tuhan terpelihara, berkati mereka Bapak, berkati anak-anak kami juga supaya Tuhan jagai. Khususnya besok anak-anak kami sudah ada yang masuk, Tuhan tahun ajaran baru, berkati Tuhan Yesus, berkati dengan semangat baru meskipun mungkin dengan cara virtual, ya Bapak melalui online karena situasi juga kiranya Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka, berkati seluruh guru-guru mereka dan sekolah dimanapun mereka berada. Khususnya juga jemaat kami sebagai guru, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, hikmat bijaksana Tuhan, supaya mereka bisa juga menjadi teladan bagi anak didik mereka. Banyak hal yang kami mau naikkan kepada Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami yang terdalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu gereja kami mengalami gereja yang betul-betul menjadi berkat di tengah lingkungan ini. Ajarkan kami juga untuk bisa menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang terdekat kami, bagi office boy kami, bagi tetangga kami dan dimanapun Tuhan berkenan menempatkan kami, supaya Tuhan boleh dilihat orang dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami sampaikan dan biarlah Engkau berbicara di dalam hati kami masing-masing dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Cemaat yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan persembahan-persembahan lainnya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja, kita bisa mempersiapkan amplop persembahan kita dan nanti setelah ibadah kita akan masukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang di rumah, kita juga bisa mentransfer persembahan kita melalui rekening gereja metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat. Untuk itu kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian rohani metodis nomor 302 ayat 1 sampai 2. Tuhan melalui nyanyian rohani metodis Indonesia Jemaat Jakarta. Tuhan melalui nyanyian rohani metodis Indonesia Jemaat Jakarta. Jemaat Jakarta. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kamu, Luan Tuhan. Amin. Kita berdoa-doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sudara-sudaraku mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai satu keluarga di dalam Tuhan biarkan kita saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus biarkan kita saling membangun satu dengan yang lain arahkan hatimu dan pikiran berhadapan Tuhan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pembeliharaan Allah Bapak kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus pertolongan penghiburan kekuatan bahkan kuasa daripada roh kudus itulah memberkati kamu sekalian itu juga yang memampukan saya dan saudara untuk hidup sebagai keluarga Allah dan tubuh Kristus yang saling menopang menguatkan satu dengan yang lain sehingga melalunya Tuhan dimuliakan dari hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin Jemaah silahkan duduk kita satu senap Jemaah Tuhan ibadah kita sudah selesai untuk Jemaah Tuhan yang akan meninggalkan ruang ibadah kita bisa mulai dari barisan yang ada di sebelah kanan saya dulu dari mulai belakang nanti saudari Novi akan mengarahkan bagi kita terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati